Jasad seorang perempuan dan balita ditemukan mengapung di Sungai Citarum, Marga Asih, Kabupaten Bandung. Diduga kuat mereka merupakan ibu dan anak. Hasil penyelidikan sementara tidak ditemukan adanya bekas tanda kekerasan di tubuh korban. Warga desa Nanjung, Marga Asih, Kabupaten Bandung datang ke bantaran Sungai Citarum untuk melihat jasad perempuan dan balita yang mengambang di sungai. Kedua korban ditemukan di lokasi yang sama dengan kondisi berpelukan. Diduga kuat kedua korban merupakan ibu dan anak. Dari pemeriksaan awal, perempuan ini berusia sekitar 35 tahun dan balita perempuan berusia 1,5 tahun hingga 2 tahun. Jasad kedua korban ditemukan pertama kali oleh warga yang sedang melintas. Penemuan itu pun kemudian dilaporkan ke polisi. Setelah tim Inafis olah TKP dan memeriksa jasad korban, tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan sementara korban dan buah hatinya tenggelam dan hanyut terbawa aliran sungai. Dan hasil pemeriksaan awal dari tim Inafis bahwa maya tersebut tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan baik ibu dan anak tersebut. Anak itu posisi digendong sama ibunya. Jadi mungkin pemikiran kita bahwa supaya anak ini tidak lepas dari sosial ibunya. Dan ibunya sedang hamil beneran? Dugaan awal itu ada diindikasikan ibu, asyik mau berisadari nafis, lagi hamil muda. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Sartika Asibayan Karapori untuk diautopsi. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Terima kasih telah menonton!